Intro Usai mengunjungi lokasi bencana di sejumlah wilayah di Indonesia Presiden Joko Widodo Rabu Siang meninjau posko darurat evakuasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Jakarta International Container Terminal JICT2 Jokowi tiba di JICT2 Jakarta Utara pukul 14.10 waktu Indonesia Barat Setiba di JICT2 Jokowi langsung menuju tenda Basarnas Dan disambut oleh Kepala Basarnas Marsma TNI Bagus Buruhito Ada pun pejabat yang mendampingi Jokowi yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Beserta Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo Dalam kunjungannya tersebut Jokowi juga sempat melihat lokasi tempat penampungan Puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 Presiden Joko Widodo pun menyampaikan apresiasinya kepada segenap tim yang bertugas Dalam melakukan pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 Yang masih terus dilakukan Presiden juga menyampaikan duga cita yang mendalam terhadap para keluarga korban Selain itu, Presiden juga meminta agar pihak terkait untuk melanjutkan investigasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Ia juga meminta KNKT dan Kementerian Perhubungan Lebih meningkatkan lagi pengawasan dan pemeriksaan kondisi pesawat yang akan terbang Demi keselamatan penumpang dan masyarakat Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada tim Sargabungan yang terdiri dari Kementerian Perhubungan, Basarnas, TNI, Polri, dan KNKT Serta seluruh unsur yang tidak bisa saya sebut satu persatu Atas kerja keras sejak awal musibah sampai saat ini Dan kita tahu telah ditemukan serpaian-serpaian yang besar maupun kecil Kemudian kota hitamnya juga sudah Tinggal kita menunggu sekarang ini yang VCR-nya Saya juga ingin menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga Semoga diberikan keikhlasan dan kesabaran Yang terakhir, saya ingin agar di bidang transportasi ini keselamatan adalah yang utama Oleh sebab itu, saya minta segera ditindaklanjuti Baik oleh KNKT maupun oleh perhubungan Terutama pemeriksaan dan pengawasan terhadap pesawat-pesawat yang akan terbang Demi keselamatan masyarakat, demi keselamatan penumpang Selain meninjau posko darurat evakuasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Presiden Joko Widodo juga menyaksikan langsung penyerahan bantuan berupa santunan Kepada para keluarga korban yang diberikan oleh pihak jasa raharja Senilai Rp50 juta per penumpang Dan juga dari maskapai Sriwijaya Air sejumlah Rp1,2 miliar Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketur Semadiasi melaporkan